Baik, Bapak-Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada acara inti, mari kita bersama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya. Mudah-mudahan kita bisa terus bersemangat memberikan dedikasi untuk membangun bangsa ini. Pada yang bertugas. 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 Sebelum acara kita mulai, mari kita bersama-sama mendengarkan sambutan dan arahan dari Ketua Pelaksana Program Digital Skill. Pada yang bertugas. Saya persilahkan. Terima kasih. Pada yang bertugas. 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 saya ucapkan terima kasih. yang bertugas. yang bertugas. Saya setia menjalankan menjalankan, menjalankan hubungan ini dengan teman-teman yang lain supaya kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Dan juga ada adik-adik sekalian yang saya bangga. Terus bersemangat. Insyaallah ini akan sangat bermanfaat sekali. Bila adik-adik bisa memanfaatkan ini dengan baik. Karena ini kita mendapatkan sebuah materi, sebuah program yang sangat bagus sekali. Bila kita bisa memanfaatkan ini dengan baik, maka kita akan bisa menerapkan ini ke dalam kehidupan kita kelak. Atau ketika kita ingin mendapatkan pekerjaan atau kita ingin membangun sebuah usaha. Tapi ini adalah awal yang sangat baik bagi adik-adik sekalian. Dan tidak semua anak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan keterampilan digital ini. Nah, adik-adik sekalian program kita ini panjang sebenarnya. Nanti kita akan berakhir dengan memberikan... Sebelum diakhir, kita akan memberikan... Anak-anak ini akan dikumpulkan, tetapi memang tidak semua ini selektif. Jadi nanti akan kita adakan semacam camp begitu untuk jumlah tertentu. Karena itu ikuti ini dengan baik sehingga nanti adik-adik bisa terpilih. Adik-adik yang aktif, yang punya gagasan yang bagus. Ini akan kita coaching lebih lanjut dengan jumlah tertentu. Tidak sebanyak ini tentunya akan lebih fokus lagi. Akan kita kumpulkan di satu tempat sehingga nanti bisa lebih fokus dan kita bisa mendapatkan hasil yang lebih. Tetapi jangan berkecil hati untuk adik-adik yang barangkali kemudian nanti tidak bisa masuk semuanya tentu tidak bisa. Karena ada sebuah constraint, keterbatasan. Karena itu walaupun nanti barangkali ada yang tidak masuk di dalam kelompok yang dipilih begitu. Adik-adik tetap bisa memanfaatkan ilmunya. Jadi itu yang penting yang bukan goal akhir sebenarnya kalau adik-adik bisa kita coaching secara intensif. Tetapi adik-adik yang terpenting, yang utama adalah bisa memanfaatkan ilmu keterampilan digital atau digital skill yang diberikan oleh UNICEF, IDS, dan Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kota Surabaya ini dengan baik. Ukuran baiknya adalah kalau adik-adik bisa memanfaatkan ilmunya. Ini harapan kami yang paling esensi, yang paling penting. Itu harapan kami. Nah kemudian di dalam kesempatan ini kami berharap adik-adik bisa tidak ada hambatan dalam mengikuti kegiatan ini. Dan sekali lagi bahwa waktunya tidak panjang. Karena itu mudah-mudahan ini sebagai pemicu. Coaching ini sebagai pemicu sehingga nanti adik-adik bisa oh iya begini kalau mau mengembangkan aplikasi berbasis mobile. Sehingga memang perlu, mungkin memang tidak semua adik-adik itu tertarik pada satu hal ya. Tetapi dengan beragamnya materi ini mungkin ketertarikan di tiap anak berbeda-beda sehingga adik-adik bisa menemukan sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah begitu ya di bidang keterampilan digital. Itu harapan kami. Mudah-mudahan acara ini nanti bisa berjalan dengan lancar dan oh iya saya lupa terima kasih kepada Pak Oseri dan rekan yang sudah mengisi, pengisi acara hari ini. Ini luar biasa sekali hari ini di akhir pekan masih menyempatkan diri untuk bisa mendampingi adik-adik sekalian di dalam meningkatkan keterampilan digital. Saya kira itu Pak Oseri yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat mengikuti coaching. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asrori sudah mendampingi, memberikan arahan, sambutan. Selamat bertugas kembali Pak di hati-hati di jalan. Baik seluruh peserta sekalian para siswa program Digital Skill hari ini, kita akan kedatangan sahabat juga, teman saya yang nanti akan bersama-sama untuk membantu, meng-coaching para peserta sekalian. Bapak ibu sekalian para trainer, nanti habis coaching ini, nanti kami akan bagikan tutorialnya, panduannya, video tutorialnya, sehingga bapak ibu sekalian nanti di sekolah bisa mengulang-ulang kembali materi yang kami berikan. Bapak ibu sekalian, ini adalah waktu yang memang sangat singkat, tetapi mudah-mudahan pada pagi hari ini kita bisa memberikan sebuah tips dan trik untuk memenuhi beberapa luaran dari kegiatan kita. Nah, bapak ibu sekalian, saya mengingatkan kembali bahwa di kegiatan kita, terutama para trainer, kita sudah melaunching sebuah kompetisi produk digital. Salah satunya di produk digital itu ada salah satu kompetisi, yaitu pembuatan aplikasi mobile. Nah, jadi hari ini teman-teman, para adik-adik sekalian, jangan khawatir bagaimana cara membuatnya, kita sudah siapkan materinya. Bapak ibu, para pendamping, para peserta sekalian, kemarin di saat sosialisasi, kami juga menyampaikan bahwa setiap peserta ini wajib mengikutkan, setiap sekolah wajib mengikutkan seluruh peserta program digital skill. Jadi tidak terkecuali, tidak ada yang tidak ikut, karena nanti akan masuk di portfolio para peserta sekalian. Insya Allah, di bulan Januari nanti, di bulan Desember ini, setelah coaching ini, akan ada kegiatan monitoring dan evaluasi apakah seluruh peserta sudah mampu memahami tentang pembuatan produk digital. Nah, jadi Bapak ibu sekalian mohon para pesertanya didorong supaya mengikuti lomba mulai dari nomor 3 sampai nomor 7. Nah, untuk lomba yang nomor 1 dan nomor 2, ini memang difokuskan kepada sekolah. Yang pertama adalah profil pelaksanaan program digital skill, yaitu video Bapak ibu sekalian. Jadi videonya tolong dibuatkan, dibantu sekolahnya supaya tahun depan sekolahnya masih mendapatkan program digital skill ini. Sudah bisa dipastikan kalau satu sekolah tidak menyetolkan profil pelaksanaan program digital skill, maka skornya akan rendah sekali. Karena ini bobotnya sekitar 40% dari kegiatan-kegiatan yang ada. Karena kami ingin memberikan report kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur bersama-sama dengan UNICEF bahwa sekolah yang menjadi piloting proyek ini betul-betul bisa mendeskripsikan kegiatan yang sudah dilaksanakan di sekolah. Sebagai informasi, bagi yang sudah nyetor dan masih hasilnya kurang maksimal, Bapak ibu sekalian saya mohon bantuannya jangan hanya image saja. Jangan hanya gambar saja yang digerakkan terus dibuat, dikasih sebuah musik gitu. Tetapi ada video kegiatan yang dimasukkan di situ. Mulai dari video pelatihan sampai kepada video aktivitas kegiatan para siswa. Tidak perlu panjang tetapi bisa mewakili dari kegiatan pelaksanaan program digital skill di sekolah. Yang kedua, ini adalah evaluasi untuk para trainer. Apakah para trainer masih bisa dilanjutkan sebagai trainer digital skill dengan cakupan sebanyak-banyaknya membuat media pembelajaran. Nah, media pembelajaran itu adalah yang kita inginkan adalah video. Contoh misalnya video pembuatan website, Bapak ibu sekalian. Terus yang kedua, misalnya video pembuatan poster atau video mencari ide. Jadi mohon Bapak ibu sekalian, para trainer 1 dan 2 dikawal supaya sekolahnya tidak ter-delete atau di bulan Desember nanti akan ada monitoring dan evaluasi dari tim UNICEF. Nah, khusus 3, 4, 5, 6, 7, Bapak ibu sekalian, para peserta, adik-adik sekalian, yuk kita ambil bagian. Nanti lomba ketiga ini bisa dalam bentuk poster. Bisa juga di adik-adik sekalian membuat dalam bentuk, dalam aplikasi Canva, bisa juga menggunakan Corel, bisa juga menggunakan PowerPoint, terserah ya. Jadi adik-adik sekalian yang mana yang nanti akan dinilai oleh tim juri adalah poster problem dan inovasi sosialnya. Jadi kalau ada kemarin disampaikan oleh Bu Yuan, bagaimana mengidentifikasi permasalahan, terus ada solusinya, terus kegiatan apa yang akan dilakukan. Nah, di situ harus detail. Jadi layaknya sebagai sebuah poster yang bisa mendeskripsikan, walaupun di dalam poster itu ada banyak makna, gambar, tabel, atau apa yang bisa memberikan sebuah gambaran bagi siapa yang melihat sebuah poster tersebut. Yang keempat, ini iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat bisa berupa video, bisa juga berupa poster. Tetapi para peserta sekalian, harapan kami iklan layanan masyarakat ini produknya adalah produk video. Nah, mestinya nanti para juri akan lebih fokus bagaimana video tadi memberikan sebuah edukasi atau video tadi memberikan sebuah ajakan yang mana pesan yang akan disampaikan dalam layanan masyarakat tersebut. Jadi, pasti di form tadi dikatakan ada problem apa yang mau diselesaikan baru muncul namanya iklan layanan masyarakat. Nah, ini adalah bagian dari video solusi yang ditawarkan. Nah, yang kelima ini adalah promosi digital marketing. Kan kalian sudah dapat materi digital marketing, di situ juga ada copywriting. Bisa teman-teman sekalian berupa video atau berupa poster bagaimana bisa mempromosikan baik itu produk yang ada di lingkungan sekolah atau mempromosikan sekolahnya atau mempromosikan tempat wisata atau mempromosikan apa yang bisa dipromosikan dalam metode promosi digital marketing ini. Nah, kalau teman-teman di sekolah ada double track, maka silakan nanti dioptimalkan itu. Dan yang keenam yaitu pembuatan website. Kemarin, kami berharap seluruh siswa sudah mendapatkan atau sudah memiliki website. Jadi, di portfolio siswa itu sebaiknya para siswa sekalian portfolio-nya sudah dalam bentuk website. Jadi, namanya siapa, terus sekarang pernah aktif di mana, terus hobinya apa, ya. yang supaya bisa menarik. Dan terakhir, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana pembuatan aplikasi mobile secara tanpa ribet, singkat, dan bisa memberikan banyak kreasi. Nah, itu sebagai informasi untuk mengingatkan masing-masing trainer juga pada masing-masing siswa sekalian. Jangan lupa, terakhir kegiatan ini paling lambat itu tanggal 12 Desember. Tanggal 12 Desember itu pendaftaran peserta. Nanti akan ada proses seleksi, ya. Dari tanggal 12 Desember. Mudah-mudahan kami berharap seluruh produk digital yang sudah dihasilkan itu bisa diikutkan dalam perlombaan. Nah, nanti yang disampaikan Pak Ketua, di akhir kegiatan nanti akan ada tim seleksi, ya. Tim seleksi yang akan di-coaching selama beberapa hari di Surabaya dalam bentuk tim, mestinya nanti akan mendapatkan waktu khusus untuk belajar langsung tanpa online di Surabaya. Maka, tolong di-submit atau didaftarkan ide-ide solusi yang sudah Anda dapatkan di sekolah masing-masing. Tunjukkan karyamu, tunjukkan prestasimu di kompetisi produk digital ini. Baik, kita hari ini akan masuk di coaching mobile application. Minggu depan kita akan masuk di materi office automation. Dan terakhir nanti akan dibungkus dengan bagaimana mengoptimalkan aplikasi AI, artificial intelligence untuk membantu seluruh pekerjaan kalian di era otomasi saat ini. Nah, kita akan, saya kasih kesempatan dulu untuk Mas Rove, Pak Rove, apakah sudah bergabung? Halo? Baik, sudah bergabung Pak Rove? Nah, silakan nanti Pak Rove untuk menyampaikan materinya tentang aplikasi Kodular sebagai tool yang nanti membantu pekerjaan para peserta sekalian, nanti saya akan tambahkan satu proyek bagaimana mengintegrasikan hasil pekerjaan website kemarin yang sudah dibuat, dijadikan sebuah apps di Kodular juga. Silakan, Pak Rove, ada waktu sekitar 35 sampai 40 menit, nanti kita akan tanya jawab. Silakan. Bisa, sudah bisa di-unmute? Halo? Kan sudah co-host? Belum ya? Oke, baik. Baik, silakan Pak Rove. Oke, terima kasih Pak Hoss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rove Udin, saya bagian dari tim untuk coaching pada hari ini, membantu Pak Hosseri, nanti kita akan berkenalan dengan beberapa dasar dari tool Kodular. Kita akan menggunakan sebuah tool namanya Kodular. Kita akan berkenalan dari dasar, kemudian saya kenalkan beberapa contoh yang sudah dibuat. nanti juga ada materinya, materinya sudah ada berupa text, juga video, yang akan kita share juga. Nah, di sini, untuk dasar Kodular sendiri, ya sekedar perkenalan, karena waktunya singkat, nanti kita bisa lanjutkan di luar sesi ini. Begitu. Nah, ini langsung ke sayang, Pak Hoss. Ya, Mas Rove, Mas Rove dulu, nanti saya tambahin di sesi terakhir. Oke, ini berarti saya mulai dari dasarnya dulu. Oke, izin screen sharing. Oke, layar saya sudah bisa dikerima, Pak Hoss? Sudah. Simaximize. Ya. Oke. Oke. Oke, saya mulai lanjut dari tool kodular. Nanti kita bisa akses kodular ini di browser karena ini sistemnya berupa web. Bikin saya buka dulu untuk materi saya. Oke. Jadi kodular, cara mudah membuat aplikasi mobile. Nah, ini yang akan kita bahas pada sesi ini. Namun kita kenalan dulu apa itu kodular. Kodular adalah sebuah situs web. Dia berupa situs web yang menyediakan tools untuk membuat aplikasi Android dengan konsep drag and drag programming. Jadi, di luar sana ada yang menyatakan bahwasannya dengan kodular kita tidak perlu bahasa pemprograman. Ada benarnya juga, tetapi di sini sebutannya block programming karena pemprogramannya itu versi block-block kayak puzzle-puzzle gitu. Nah, kemudian cara untuk membuat user interface-nya juga drag and drop juga. Jadi, mempermudah di sini tidak seperti pada umumnya ketika kita membuat aplikasi menggunakan bahasa pemprograman yang beberapa orang merasa itu ribet. Seperti itu. Jadi, kalau non-IT mungkin merasa ribet untuk belajar bahasa pemprograman. Nah, di sini hadir kodular, di mana kodular ini merupakan pengembangan dari sebuah tool juga yang dikembangkan oleh MIT, namanya MIT Up Inventor. Dulunya seperti itu, nah kemudian dikembangkan menjadi yang namanya kodular. Ada beberapa pengembangan juga terkait dengan kodular ini. Kemudian, mengapa kita pilih kodular? Di sini tidak perlu tahu tentang pemprograman, itu yang pertama. Jadi, kita cukup punya dasar-dasar logika, setiap hari kita berlogika, berpikir, punya ide-ide. Nah, itu cukup untuk belajar kodular. Jadi, kita tidak perlu belajar bahasa pemprograman. Kemudian, kodular ini mudah dipelajari, karena memang kodular ini diciptakan untuk semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa, seperti itu. Anak-anak SD pun bisa menggunakan tool ini. Kemudian, tidak perlu pasang software pengembangan. Jadi, kita tidak perlu install aplikasi seperti kalau di pemprograman, namanya IDE atau text editor. Jadi, kita tidak perlu install. Yang diperlukan di sini cukup koneksi internet saja, karena ini sifatnya based on browser online. Kemudian, aplikasi apa saja yang dapat dibuat di kodular? Ini mungkin akan memicu teman-teman, bapak dan ibu di sini, para pendamping ya, pendamping dari adik-adik mahasiswa di double track. Ada beberapa yang bisa saya sebutkan, mungkin ini yang umum dibuat saja, tetapi masih banyak selain dari ini. Yang pertama, ada game. Jadi, kita bisa membuat game sederhana, game edukasi mungkin untuk anak-anak, untuk anak PK, untuk anak SD. Nah, kita bisa membuat game sederhana dengan kodular. Kemudian, selain dari game, di sini ada webview. Webview itu artinya kita membuat aplikasi yang menampilkan isinya web. Jadi, kita tidak perlu banyak berinteraksi dengan UI di aplikasi ini. Nanti kita cukup memanggil alamat website dari situs yang pernah kita buat. Mungkin bapak dan ibu pernah dapat pelatihan atau coaching terkait dengan pengembangan aplikasi web. Nah, itu bisa digunakan di sini untuk dipanggil ke aplikasinya, sehingga aplikasinya tidak butuh lagi untuk design atau layouting. Kemudian, kita bisa membuat semacam quiz atau aplikasi soal. Di sini bisa langsung. Atau kita bisa memanggil dari web tadi. Tapi di sini bisa. Nah, quiz-quiz sederhana yang bisa dijadikan sebagai bahan ajar atau game, tapi berupa quiz seperti itu. Kemudian, pemutar musik atau video. Jadi, dengan kodular, kita bisa membuat aplikasi pemutar musik atau video. Mungkin ada ide membuat aplikasi semacam Al-Quran seperti itu yang nanti menampilkan kemudian atau ada musiknya, ada game. Nanti ketika dipencet gambar, nanti bisa memutarkan suara. Nah, itu yang dimaksud di sini. Kemudian, kontrol IoT. Jadi, dengan kodular, kita bisa mengintegrasikan berupa perangkat IoT dengan aplikasi kita di real device atau di perangkat yang kita punya nantinya. Jadi, kita bisa membuat kontrolnya atau aplikasinya menggunakan kodular. Nah, kemudian media pembelajaran. Jadi, kita bisa membuat media pembelajaran yang interaktif di sini, yang sederhana, itu menggunakan kodular. Kemudian, dan masih banyak lainnya tergantung idenya. Nah, di sini tergantung ide. Ide dari bapak dan ibu dan teman-teman peserta dober tribe di sini. Selanjutnya, kelebihan. Jadi, kenapa di sini saya langsung kekelebihannya? Ya, karena kodular ini sifatnya gratis. Siapa saja dapat menggunakan, mulai dari tingkat dasar hingga umum. Jadi, dia sifatnya gratis. Namun, di sini sifat gratisnya terbatas. Jadi, terbatasnya bukan dari segi penggunaan. Tapi, ada beberapa fasilitas yang dibatasi oleh versi gratisnya. Di sini ada dua versi. Nanti ada versi pro yang berbayar tiap bulan, kalau enggak salah, sekitar 3 dolar. Cukup murah juga kalau ingin merasakan yang berbayar, yang versi pronya. Mungkin pengen coba-coba. Kemudian, versi gratis. Nah, gratis ini di sini cuma project-nya yang dibatasi. Kemudian, kalau enggak salah, itu extension-nya yang dibatasi. Kita bisa lihat nanti setelah kita buka tools-nya. Karena di situ bisa kita lihat. Kekurangannya tidak saya sebutkan, tapi kekurangannya adalah dia berbasis internet. Jadi, dia tergantung pada koneksi internet. Gitu saja. Kemudian, proses apa saja yang perlu kita lakukan untuk bisa menggunakan aplikasi hasil dari kodular ini. Pertama, kita harus mendaftar terlebih dahulu. Mendaftarnya cukup mudah. Bapak dan ibu, peserta coaching ini, itu cukup menggunakan email. Bisa menggunakan email dari Google. Karena bisa langsung di situ mendaftar pakai email Google. Atau menggunakan akun-akun yang sudah disediakan oleh si kodular. Kemudian, mulai membuat aplikasi. Nah, di sini nanti kita masuk ke kreatornya. Ke kreator dashboard-nya. Nah, kalau sudah punya akun, kita login. Dan kita bisa mulai membuat aplikasi. Nah, di sinilah kita harus belajar memahami dasar penggunaannya. Supaya kita tahu, oh ada apa saja di dalamnya. Selanjutnya, setelah kita buat, nanti bisa kita simpan filenya. Bisa kita simpan ke dalam bentuk file yang sudah didukung oleh Playstore. Karena si kodular ini hanya untuk Android. Bapak dan Ibu ya, di sini tidak dikhususkan untuk platform lain. Hanya untuk Android saat ini. Nah, tapi ini akan menjadi sikal bakal mungkin belajar untuk platform yang lain seperti iOS. Nah, selanjutnya setelah disimpan ke dalam file yang didukung, nanti kita bisa simpan ke Playstore. Nah, di Playstore ini ada prosesnya lebih lanjut. Nah, itu terkait dengan kebijakan oleh Google Play. Setiap tahunnya ada perubahan-perubahan tentang kebijakan Google Play ini. Namun paling dasarnya kita cukup punya akun Google. Kemudian kita masuk ke Play Console istilahnya. Dan membayar di situ. Nah, jangan khawatir membayar untuk Google Play di sini hanya 500 ribu satu tahun untuk sebanyak-banyaknya kita bisa upload. Jadi, satu akun bisa digunakan untuk satu sekolah mungkin gitu ya. Nah, itu dia. Di sini cukup mudah itu prosesnya. Kemudian ini antarmuka dari desainer si kodular. Kita akan berkenalan juga nanti. Jadi, ini antarmukanya jadi cukup tidak ada sentuhan dengan coding di sini. Ini antarmuka dasarnya. Ini namanya desainer. Jadi, kita langsung disebutkan pada sebuah device di sini. Kemudian ada beberapa komponen-komponen. Ini saya menyebutnya komponen karena saya terbiasa coding. Jadi, kalau decoding itu disebutnya komponen. Di sini disebutnya palet. Dan di sini ada apa? Ya, di sini disebutnya komponen ya. Kemudian ada proper thing. Ini tampilan antarmuka desainernya. Kemudian antarmuka blok. Nah, ini yang disebut sebagai blok programming. Jika bapak dan ibu peserta di sini melihat sekilas, maka di sini persis seperti game-game puzzle. Seperti itu. Memang di sini didesainnya kayak gitu. Nah, di bagian kiri di sini ada beberapa tool terkait dengan desain yang sudah dibuat di bagian desain. Dan ada blok default-nya di sini. Ada built-in. Kemudian ada screen-screen yang sudah kita buat nantinya. Apa itu screen nanti kita akan buat. Dan inilah blok pemprogramannya. Tinggal drag and drop nanti. Nah, ini muncul dari mana? Ini munculnya dari masing-masing kontrol yang ada di samping kiri. Selanjutnya pertanyaannya berani mencoba. Oke, mari kita mencoba. Kita bisa cari situsnya di Google Kodular gitu aja. Nanti masuk ke kodular.io. Ini tampilan homepage-nya dari si kodular. Di sini sudah ada informasi-informasinya tentang kodular. Dan ada beberapa perusahaan juga yang sudah menggunakan kodular ini. Dan code with love katanya. Itu tagline-nya dari kodular. Kemudian bisa masuk ke create apps. Nah, nanti dia akan dibukakan tab baru. Oke, tampilan dasarnya kalau sudah login seperti ini ya. Ini karena di tempat saya sudah mengingat. Jadi dia auto-login. Tapi kalau belum login, saya coba send out aja dulu. Nah, maka di sini bisa mendaftar, bisa create account, bisa juga menggunakan akun Google. Makanya tadi saya sampaikan cukup punya email Google aja di sini. Kemudian bisa masuk ke sini, bisa mendaftar pakai akun Google. Atau di sini ada akun GitHub yang kenal dengan GitHub dan akun Twitter yang menggunakan Twitter. Saya coba masuk. Oke, akun saya. Ini langsung dimasukkan ke profile ya. Nah, jadi kalau sudah masuk seperti ini, jika mau masuk ke bagian, apa namanya ya, kreatornya bisa balik lagi ke sini, langsung create apps lagi. Cara mudahnya seperti itu, biar nggak mencari-cari. Di situsnya bisa langsung diketik juga si.kodular.io atau kreatorkodular.io. Dan ini tampilan seperti yang tadi. Ini beberapa contoh proyek yang sudah saya buat. Ada dasar kodular, ada media belajar. Dan kita akan coba dulu kenalan dari awal. Kita bisa create project di sini. Ada tombol create project di samping kiri. Nah, di sini kita harus memberikan nama proyek. Nama proyek ini, untuk nama proyeknya tidak boleh di spasi Bapak, Ibu, peserta. Jadi, misalkan di sini kita akan membuat proyeknya namanya Bapak. Bajar kodular. Nah, itu kalau di spasi dia nggak mau. Kodular. Oke. Dan next. Nah, saya coba zoom. Oke. Supaya kelihatan. Di sini ada app name. Jadi, ini nama dari aplikasi yang akan muncul di device nantinya. Kalau Bapak dan Ibu cek di device, itu kan ada nama setiap icon, di bawahnya ada namanya. Nah, yang ini boleh di spasi. Misalkan, Belajar kodular. Oke. Kemudian, timnya default. Minum SDK-nya default. Kemudian, package name. Nah, ini penting. Package name jangan sampai dikosongin. Kalau dikosongin, ketika akan submit ke Play Store, nanti bisa jadi ditolak oleh Play Store. Jadi, package name ini harus ada. Beri nama sembarang, tapi secara umum, untuk aplikasi Android biasanya diisi sebuah domain. Domain dari sebuah situs. Anggap saja situs dari yang mengembangkan aplikasi ini. Contohnya, misalkan di sini saya berikan pom. Oh iya, sekedar informasi, package name ini secara aturan itu dibalik penamaannya. Jadi, misalkan ada barengsaya.com, itu nanti kom bareng saya. Seperti itu. Jadi, di sini saya polis kom bareng saya. Kemudian, dot nama aplikasinya, Belajar kodular. Jadi, ini menjadi penanda nanti untuk aplikasi di Play Store. Jadi, ini sebagai identitas. Bisa langsung finish. Dan kita tunggu sampai prosesnya selesai. Ini akan tergantung pada koneksi internet. Jika koneksi internetnya cukup stabil, maka prosesnya bisa jadi cepat. Jadi, jika koneksi internetnya lambat, maka seperti itu, aplikasi-aplikasi berbasis web. Nah, ini dia tampilan utamanya. Jadi, ini tampilan utama dari kreator kodular. Di sini, kita akan bahas kenalan dulu dasar-dasarnya. Mungkin kalau sudah ada yang pernah kenal dengan kodular. Dan ini tampilan barunya. Nah, sudah cukup intuitif dan user-friendly. Saya kenalkan di atas ini ada bar. Ada bar utama. Ini namanya bar utama. Nah, di sini ada satu identitas. Bahwasannya kita menggunakan versi free di sini. Dan jika di klik, nah, ini dia informasinya. Jadi, ini kelebihannya. Kalau yang versi pro itu kita unlimited number of project. Jadi, projectnya bisa unlimited sebanyak-banyaknya. Kemudian, unlimited extension di sini. Jadi, karena si kodular juga mendukung extension buatan dari luar. Kemudian, access monetization, extension. Jadi, kalau kita mau di monetize ke Google, mungkin itu. Jadi, ini bisa kemudian past track approval. Jadi, yang ini bisa saja nanti ke Play Store-nya menjadi lebih mudah. Dan sangat banyak lagi katanya seperti ini. Dan cukup membayar 3,50 dolar bagi yang mau bayar. Seperti itu. Ini saya cancel. Kalau kemudian di sini ada menu project. Di mana di menu project ini kita bisa melihat seluruh project kita. Kemudian ada membuka project baru atau membuat project baru, maaf. Kemudian kita bisa menyimpan projectnya menjadi nama kita. Nama projectnya apa? Defaultnya dia tidak punya nama, apa namanya. Tidak disimpan ke tempat tertentu gitu ya. Hanya online saja. Kemudian CSS project kalau kita ingin menduplicate. Kemudian di sini nih. Ada import project.aia from my computer. Jadi maksudnya, jadi kita bisa mengimport hasil kerjaan kita yang sudah kita simpan sebelumnya. Di sini import screen. Bisa seperti ini. Kita bisa import atau export. Di sini bisa kita export. Jadi kalau kita ingin menyimpannya di sini. Nah, kemudian ada menu test di sini. Di menu test ini. Nah, seperti pembuatan aplikasi pada umumnya. Kodular juga mendukung istilahnya live test. Jadi kita bisa test nanti bisa menggunakan dua metode di sini. Metode, dua metode. Ada connect to companion. Jadi companion itu apa? Saya akan kenalkan nanti. Companion itu adalah sebuah tool yang bisa menghubungkan si kodular di versi webnya ke real device. Atau ke perangkat kita. Ya, tidak usah di sini. Kelebihannya tidak perlu satu jaringan. Misalkan di handphone kita menggunakan jaringan seluler. Tapi komputer kita menggunakan wifi itu tetap nyambun dengan menggunakan company. Kemudian bisa terkoneksi via USB. Nah, ini dia. Kemudian di bawahnya ada reset connection. Ini digunakan jika misalkan kita melakukan editing di layouting kita. Kemudian di device kita itu tidak update. Maka kita bisa reset koneksinya. Atau bisa refresh companion screen. Ini akan mereset di device kita jika ada kendala. Misalkan istilahnya ada bug yang menyebabkan stuck atau berhentinya aplikasi di perangkat kita. Maka kita bisa refresh companion screen. Kemudian di sini ada export. Nah, si export ini ada dua. Ada APK dan AAB. Nah, APK itu biasanya kita gunakan untuk testing di perangkat-perangkat teman kita. Jadi kita tidak melakukan testing lagi di perangkat kita. Jadi kita bisa download APK-nya dan kita bisa melakukan testing di perangkat lain. Seperti itu. Dan ini tidak direkomendasikan untuk disebarluaskan versi APK-nya. Seperti itu. Nah, untuk AAB sendiri ini yang akan digunakan untuk di-upload ke Playstore. Jadi kalau kita mau upload ke Playstore, maka kita harus export ke dalam bentuk AAB. Nah, itu nantinya. Jadi di sini tidak langsung auto tampil. Kita buat di sini tidak langsung ada di Playstore ya. Kita harus export terlebih dahulu. Itu dia di bar utama kreator kodulat. Nah, di bar kedua di sini. Nah, ini kita harus kenal juga nih. Karena di sini poin utamanya. Di sini ada nama dari projek kita. Kemudian ada screen. Jadi, screen itu apa yang Bapak-Ibu lihat di layar aplikasi. Di layar handphone ketika membuka aplikasi. Itu namanya screen. Jadi seperti ini. Makanya ini namanya screen 1. Nah, ini screen. Nanti kita bisa menambahkan banyak screen gitu. Atau kita mengenalnya mungkin page gitu ya. Halaman gitu. Boleh tergantung mau dikasih nama apa. Tapi defaultnya di sini namanya adalah screen 1. Kita bisa menambahkan screen melalui menu add screen yang ada di sini. Atau screen yang sudah kita buat. Misalkan layout-layoutnya sudah pakem, sudah ada. Ingin kita copy, kita bisa copy screen. Jadi, editnya tidak terlalu lama. Kemudian di sini ada menu remove screen. Ini kalau kita sudah mendapatkan screen lagi. Karena screen utama tidak bisa di remove. Atau tidak bisa kita hapus ya. Oke. Kemudian di sini di bagian kanan atas ada sebuah fasilitas. Ini fasilitas aset namanya. Kalau kita klik nanti akan memunculkan pop-up. Aset manager. Nah, aset itu apa. Jadi, ketika kita butuh gambar, butuh file musik, file video, dan kita ingin mengaplikasikannya ke dalam aplikasi kita, maka kita bisa uploadnya di sini. Nanti akan tampil di sini. Keseluruhannya. Nah, kayak gitu. Kita bisa menggunakan aset manager ini. Selain aset manager, di sini ada setting. Nah, ini penting. Bisa dilakukan setting di akhir nanti. Sebenarnya ini nama tadi. Kemudian icon. Ini untuk mengatur icon aplikasi ketika nanti sudah di install di perangkat. Maka, icon-nya tidak berbentuk icon kodular. Default-nya, dia akan mengisi icon kodular. Nah, di sini ada aturan nih. Ukuran dari icon-nya adalah 512 x 512 pixel. Kemudian, ini splash screen. Jika punya splash screen, dicentang. Ini ada splash image. Splash image. Jadi, apa itu splash image? Splash image itu adalah gambar yang tampil ketika pertama kali aplikasi dijalankan. Kayak gitu. Kemudian, yang paling penting di sini juga ada RTL support. RTL support ini. Itu jika aplikasi kita itu akan mendukung right to live. Ini jika aplikasinya bisa mendukung multibahasa seperti bahasa Arab. Seperti itu ya. Kan bahasa Arab dibacanya dari kanan. Kayak gitu. Nah, makanya kita harus centang ini. Kalau aplikasinya berupa. Aplikasi yang bisa dibaca dari kanan. Kemudian, di sini kalau kita punya informasi tutorial di website, kita bisa cantumkan di sini. Dan untuk generalnya itu saja. Kemudian ada di bagian timing ini. Tidak ada yang ini ya. Perlu kita ganti. Di publishing. Nah, di publishing ini ada version code. Nah, di sini defaultnya adalah 1 dan version name-nya 1.1. Jadi, ini tujuannya buat apa? Jadi, kalau semisal nanti aplikasi ini dibuat pertama kali, ya sudah. Ini saja. Tapi ketika berikutnya, maka untuk melakukan update ke Playstore ini harus diganti. Karena kalau tidak diganti, untuk update-nya Playstore akan menolak. Dianggapnya aplikasi yang sama. Seperti itu. Meskipun update-an, itu harus diganti. Nanti version code ini dan version name-nya. Nah, misalkan version name-nya adalah 1.1.0. Misalkan. Untuk berikutnya 1.2.0. Misalkan seperti itu. Oke. Ini kalau kita ajukan ke Google Ads. Maka ID Google Ads-nya bisa ditaruh di sini. Ini API key. Ini jika kita hubungkan ke Google Play Games. Jika aplikasinya berupa aplikasi game nantinya. Ini kalau kita hubungkan dengan One Signal. One Signal itu apa? Bisa di-browsing. Intinya ini untuk pop-up notifikasi. Kemudian Google Map. Jika kita menggunakan Map dari Google. Karena Map dari Google itu berbahaya. Pada dasarnya seperti itu. Nah, itu terkait pembahasan 2 bar di atas sini. Kita masuk ke bagian komponen-komponennya. Ini dibagi jadi satu, dua, tiga, empat. Empat bagian. Mas Rofi, hari ini mau mempunyai untuk tombol-tombol itu nanti kita taruh di panduan saja supaya di-explore oleh para trainer. Mas Rofi, hari ini mau mempraktekan apa ini? Saya ini Pak. Proyeknya. Tunjukkan hasilnya, Pak. Tunjukkan hasilnya. Oh, iya. Saya praktekkan yang mungkin webview. Kayak gimana, Pak. Kayak gitu. Nah, makanya di sini saya akan contohkan sekaligus ini. Webview dulu. Kayak gimana. Nanti ada satu aplikasi yang akan saya tunjukkan setelah ini. Ini saya contohkan di sini. Saya lanjut, Pak. Iya. Nah, ini ada palette, viewer, dan komponen. Jadi, komponen utamanya ada screen. Ini bisa kita gunakan. Dan ada properti dari masing-masing komponen yang kita gunakan. Kayak gitu. Nah, untuk membuat webview sebenarnya cukup bisa menggunakan satu screen saja. Screen pertama, jadi aplikasinya ketika dibuka, itu langsung muncul web gitu ya. Nah, kayak kita membuka browser. Bisa seperti itu. Namun, jika kita ingin masih memberikan informasi tertentu, kita bisa gunakan screen satu ini untuk informasi dasar. Baru bisa masuk ke halaman berikutnya yang punya webview. Nah, saya contohkan buatkan screen lagi di sini. Nama screennya saya bisa diubah di sini misalkan home. Jadi, kita sudah punya dua screen. Di sini ada screen satu dan home. Nah, kayak gitu. Saya masuk ke screen satu dulu. Saya akan contohkan di sini. Nah, di sini ada beberapa pilihan komponen ya. Ada user interface, layout, media. Ini bisa di-explore nanti. Tapi, saya coba dulu. Akan masuk ke layout, general. Nah, di sini ada yang namanya beberapa arrangement. Ada horizontal, ada vertical. Saya akan gunakan yang vertical. Nah, apa ini? Apa ini? Arrangement, horizontal arrangement, critical arrangement. Ini sebenarnya kotak semua yang bisa kita gunakan. Kalau di HTML itu div sebenarnya. Nah, ini nanti nggak ada apa-apanya kalau dijalankan di device atau di emulator. Nah, ini bisa kita atur tinggi dan lebarnya. Kalau ingin mengatur keseluruhan, di sini bisa kita langsung fill parent. Nah, bisa klik yang di sini. Karena tingginya itu akan mengikuti layar. Itu namanya fill parent. Akan mengisi seluruh layar. Kemudian, ini juga fill parent. Nah, kayak gitu. Jadinya kayak gitu. Backgroundnya bisa diganti di sini. Bisa di-klik. Misalkan backgroundnya mau diatur apa, putih atau apa. Saya atur defaultnya saja. Kemudian di sini ada namanya alayan horizontal dan alayan vertikal. Ini sebenarnya buat apa? Ini buat kontennya nanti. Akan saya isi dulu. Misalkan, saya masuk ke user interface. Di sini saya ambil button. Defaultnya, bisa diperhatikan button ini ada di atas kiri. Atau kiri atas. Misalnya kayak gitu. Nah, bagaimana kalau saya ingin mengatur dia ke tengah? Nah, kita pergi ke vertical arrangement. Komponen vertical arrangement tadi. Nah, kita bisa pilih di sini. Center. Dan di sini berubah posisinya. Dan di sini juga bisa kita ubah. Nah, dia berubah posisi. Kayak gitu. Setiap komponen dia punya property. Ini contohnya. Untuk button. Misalkan ini text-nya saya ganti menjadi klik saya. Misalkan. Kayak gini. Nah, ini. Kita bisa atur tingginya. Kita bisa atur font-nya. Ini font. Jenis font-nya ada banyak yang bisa dipilih. Kemudian pilihan untuk lebar dan garis miring. Bentuk miring. Di sini bisa dipilih. Kayak gini. Ini bisa dipilih. Oke. Selanjutnya kita akan coba di emulator dulu ya. Saya akan gunakan emulator. Emulator. Ijin saya akan menjalankan emulator saya. Nah, untuk yang ini nanti akan saya bahas. Ada pembahasan di video tutorial saya tentang penggunaan emulator. Tapi Bapak dan Ibu bisa menggunakan ini saja. Device saja. Di sini saya gunakan emulator karena kabel data saya bermasalah. Oke. Saya sudah punya ini ya. Company-nya di sini sudah saya install. Nah, Company-nya itu ada di situsnya Play Store. Di sini. Bisa di download kodular company-nya. Dicari saja. Kalau-nya kodular company-nya. Nanti di install. Nah, habis itu kita bisa gunakan. Saya coba jalankan terlebih dahulu. Nah, tampilnya seperti ini. Di awal. Kodular company-nya. Di sini kita bisa gunakan scan QR code. Atau kita bisa masukkan kode. Nah. Saya akan coba masuk ke test terlebih dahulu dan connect to company-nya. Di sini saya klik. Nah, nanti tampilnya seperti ini. Ada QR code. Kalau pakai device langsung bisa di-scan. Nah, atau bisa di-ketik ini ya. Kodenya. Saya akan coba ketikkan. Semoga berhasil di-hari. Oke. Kemudian di-klik. Nah, di sini dia akan melakukan koneksi. Jika berhasil koneksinya cukup bagus, maka aplikasi yang ada di sini itu pindah ke sini. Nah, kayak gini. Ini dia. Jadi, cukup seperti itu. Dan ini kalau semisal ada perubahan di layar sini. Ini di editornya. Misalkan saya gantikan idle link. Maka di sini langsung berubah. Nah, ini langsung berubah. Gitu. Jadi, seperti itu. Itu kalau di dalam pemprograman namanya hot reload. Kayak gitu. Nah, bagaimana? Nah, selanjutnya ini kalau di-klik. Nah, ini bukan di-klik. Kalau di aplikasi di-tab ya. Di-tab. Nah, ini kita akan berikan sebuah aksi supaya bisa pindah ke screen home. Nah, ini screen home-nya masih kosong nih. Bagaimana kita masuk ke bagian blog. Nah, yang ini namanya bagian designer. Yang ini bagian blog. Nah, di bagian blog ini screen yang kita buat itu ada muncul di sini. Nah, untuk itu kita masuk ke screen 1 dulu. Nah, di sini komponennya ada nih. Komponennya ada screen 1, vertical arrangement, dan button. Jadi, kita bisa pilih si button ini. Saya pilih. Nanti akan ada blog puzzle seperti ini, Bapak. Nah, bisa kita. Bisa saya coba zoomkan. Nah, kayak gini. Blog puzzle. Nah, bisa dipilih nih. Nah, when button 1 klik. Nah, do. Jadi, ketika button 1 ini di-klik, apa yang akan dilakukan? Oke. Nah, kita pakai nih. Kayak gini. Dan kita bisa cari di sini puzzle selanjutnya ada di mana. Kayak kita bermain game. Nah, bisa ke control. Kita lihat di control. Di sini, open another screen name. Nah, kita bisa pilih yang ini. Dan kita masukkan ke sini. Nah, kayak game aja ini. Dan kita pilih. Nah, ini nama screen-nya home. Jadi, sekarang kita bisa uji coba di aplikasinya. Ini kalau di-klik, apakah dia bisa pindah? Nah, kalau gitu dia pindah. Saya pindah ke home. Nah, di sini saya akan contohkan bagaimana menggunakan komponen yang lain. yang lain, yaitu saya akan gunakan komponen webview. Oke. Komponen webview itu saya cari aja di sini supaya mempermudah web. Di sini webview. Nah, di sini ada di-klik out view. Webview saya tarik ke sini. Nah, oke. Ini sudah masuk ke sini. Di sini ada komponen webview. Dan kita bisa masukkan alamat web kita di sini. Ijin Pak Hos, website jendengan apa? Pakai website ini aja. SMA Double Track sama ini saya share. ITS Digital Skill. Itu saya copy di ruang chat. Jadi, itu aja yang dijadikan ini. Contohnya ini. Oke. Kita masukkan ke sini. Ini saya tutup dulu. Nah, bisa copy paste ke sini. Oke. Ini saya tutup dulu. Nggak me-copy sebentar. Terima kasih. 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 pembelajaran yang tidak suka matematika terus ada ingin membuat aplikasi matematika kayak gitu misalnya yang kesulitan tentang bab trigonometri misalnya dia dimuat sebuah tutorial tentang bagaimana memahami satu bab tentang trigonometri atau juga belajar tentang yang susah berbahasa Inggris itu bisa juga dijadikan proyek itu atau ada yang susah belajar mengaji yang muslim silahkan diterapkan itu belajar tentang Al-Quran atau kesusahan belajar tentang bahasa Jawa atau pengenalan tentang kebudayaan yang ada misalnya di wilayah Madiun misalnya apa saja budaya-budaya yang lokal yang akan diangkat di sana nanti ada video terus ada deskripsinya bisa dibuat di aplikasi mobile ini atau mau buat ini kemarin ada yang mendesain sebuah website desa ya desanya jadi website desa nanti setelah websitenya jadi di google site terus nanti dipanggil di mobile android di kodular tadi nah saya sudah coba share satu aplikasi yang tadi menggunakan salah satu web viewer ya untuk memanggil website yang sudah dibuat terus bisa di implementasikan di android gitu silahkan Pak Rafi ada lagi ini contoh aplikasi sederhana yang pernah saya buat nah ini contohnya ini menggunakan bisa menggunakan teknik-teknik yang ada di designer supaya bisa ditampilkan seperti ini ini kalau kita bisa bikin menu seperti ini nah kayak gitu bisa menu yang lain mungkin nah ini juga kalau di klik nanti dia lari kemana nah kayak gitu nah ini contoh kalau kita membuat quiz misalkan pertanyaan satu apa nanti jawabannya apa nah kayak gitu kita bisa membuat model-model seperti ini dan ini nanti saya juga share contoh blog code-nya atau blog diagram-nya blog pemprogramannya supaya bisa dilihat nah disini saya juga kalau menggunakan istilah-istilah saya gunakan pakai bahasa Indonesia nah ini ini bisa dipelajari ini contoh di dalam satu aplikasi yang menyertakan beberapa contoh ya beberapa contoh disini ini contoh untuk memutar video kayak gitu nah ini dia ini contoh player youtube gitu ya nah disini ada kode-kode yang bisa digunakan supaya nanti bisa memutar youtube satu aplikasi ini saya contohkan beberapa fungsi ya nanti mungkin idenya ingin membuat aplikasi media pembelajaran kayak gitu yang isinya video diambil dari youtube kayak gitu bapak dan ibu tinggal disediakan videonya jadi gak perlu di upload disini di aplikasinya supaya tidak berat kita sediakan di youtube dan di youtube-nya bisa diset private gitu ya supaya hanya bisa diakses di aplikasi nah kayak gitu cukup itu mungkin Pak Hozairi ya baik baik seluruh peserta sekalian silahkan yang mau bertanya bisa melakukan rest hand seperti yang disampaikan Pak Rovi tadi nah para peserta sekalian untuk penugasan ngecek apakah teman-teman sudah bisa semua itu sudah saya share di di apa grup ya para trainer sekalian ini yang google set menjadi aplikasi android tadi yang disampaikan Pak Rovi para peserta sekalian disitu sudah ada aset ya yang bisa dipakai untuk membuat aplikasi ini nah seperti yang disampaikan tadi masuk ke kodular ya nama projeknya misalnya rumah web ya jadi silahkan membuat nama rumah web terus nanti teman-teman sekalian silahkan dikasih nama boleh sama rumah web dan seterusnya nanti kita akan membangun membuka dua ini ya dua aplikasi website yang ada di kita khususnya di digital skill nah kalau teman-teman para peserta sekarang sudah punya website pribadi silahkan nanti dipakai ya jadi kita membuat screen di sini ada screen satu dua ya nanti title visible-nya di non-aktifkan supaya tidak tampil supaya bersih kayak gini seperti yang disampaikan Pak Rofi nanti teman-teman sekalian dicentang dihapus gitu ya supaya tidak terlihat supaya hasilnya bagus nah langkah yang kelima silahkan di upload screen-nya ke sini bisa diatur ya teman-teman sekalian otomatiknya langsung diatur kanan-kirinya supaya full dan warna-warna background-nya juga bisa diatur ini bentuknya adalah vertical agreement jadi bentuknya berbentuk vertikal supaya nanti file yang dari atas ke bawah bisa kelihatan bagus nah nanti yang pertama ada menambahkan image ya image sudah saya kasih contoh itu adalah logo UNICEF logo SMA double track dan logonya ITS silahkan nanti di-create menjadi sebuah logo jangan lupa tingginya dibuat 10% dari ini bisa langsung ditulis 10% yang atas kalau yang lebarnya langsung fill parent saja supaya bisa lebar seutuhnya terus berikutnya dikasih space supaya ada jarak gitu supaya ada hasilnya spasenya tolong nanti diberikan 20 jarak dari atas ke bawahnya supaya screen pertama nanti center gitu ya menengah di tengah nah baru yang berikutnya adalah menambahkan label atau text ya textnya bisa berupa selamat datang di rumah web kami atau selamat datang di website saya atau bebas textnya bisa diatur di sini terus tingginya itu 10% dari tampilan yang utama terus lebarnya file parent supaya di center rekan nanti pilih yang text alignment center nah berikutnya setelah ada label nah baru teman-teman masih button jadi buttonnya nanti dikasih dua karena kita sudah punya screennya sudah punya tiga sudah buat tiga ya buttonnya jadi button pertama itu adalah tombol websitenya SMA double track terus button yang kedua nanti tombolnya digital skill program nah untuk buttonnya silakan diatur teman-teman sekalian nama-namanya di textnya diatur dirubah sehingga teman-teman para peserta sekalian punya dua tombol nah berikutnya langkah berikutnya adalah memasukkan webview webview silakan diketik di sini yang pertama itu untuk SMA double track silakan buka alamat websitenya di sini di copy terus di paste www.smadt.id field parentnya ini di fullkan semua supaya tampilan di websitenya nanti tampilnya full semua ya ingat ada di screen kedua itu webview nya adalah SMA double track nah berarti kalau yang kedua ini bottom yang kedua screennya adalah screen yang ketiga itu connectnya nanti adalah program ITS digital skill .net jangan lupa sehingga nanti kalau kita masukkan setelah kita desain kata Mas Rofiq tadi baru masuk kepada blok blok ini adalah logika logika yang dimasukkan jadi yang pertama ada apa yang akan dilakukan terus perentah logikanya apa yang akan jika maka dan dan itu yang semudah menggunakan rumus matematik ya jika maka dan or dan seterusnya nah jadi nanti ada dua projek yang pertama untuk screen kedua adalah menggabungkan ketika ada tombol screen dua maka kontrolnya adalah yang muncul adalah website yang tadi yaitu double track ketika kontrol yang button yang berikutnya yang ketiga masuk pada screen ketiga maka yang akan tampil itu adalah screen ketiga yaitu program digital skill jadi nanti silahkan teman-teman buat tiga screen dan mempraktekkan nah nanti hasilnya kayak gini sehingga nanti ada SMA double track selamat datang di rumah web kami integrasi ketampilan double track dinas jatim dan ketampilan digital unicef jadi kalau diklik maka akan muncul di SMA double track kalau diklik digital skill program akan masuk di digital skill program itu dasar-dasarnya dulu ya teman-teman sekalian nanti bisa di download di aplikasinya di export menjadi apk apk bisa di download terus di install nanti akan bisa berjalan di komputer masing-masing nah nanti ini bisa ditambahi berarti ditambahi lagi alamat website kalian atau bisa ditambahi lagi dengan google form misalnya atau ditambah lagi nonton video video youtube dan seterusnya maka nanti akan banyak menu misalnya media pembelajaran maka menu-menunya nanti silahkan dipraktekkan di video pembelajaran kami yang kami akan sharing nanti di draft dan tutorial asetnya juga bisa di download supaya para siswa sekalian bisa mempraktekkan mungkin itu silahkan kalau ada yang mau bertanya silahkan raise hand kami akan berikan silahkan ada yang mau bertanya ya dari SMAN 1 Karas silahkan apa yang mau ditanyakan silahkan mas Assalamualaikum Warahmatullahi Begadu Waalaikumsalam Pak Pak Tenggara dari SMAN Karas izin bertanya saya pernah lihat teman membuat aplikasi kedua tapi dia keselesaian untuk menyesuaikan tampilan misalnya saat mencoba di HP dengan resolusi 5 inch lalu juga lagi di HP yang ukurannya layar 6 inch tampilan yang dibuat itu berbeda dengan yang di dalam peset 3 dolar pertanyaan saya bagaimana cara menungkip ukuran atau cara menyesuaikan layar jadi bagaimana cara penyesuaian tampilan di kodular dengan handphone yang kita gunakan secara otomatis baik berikutnya silakan dari mana ini aura bintang dari singgahan silakan Pak Pak ini boleh share screen tidak ya mau share screen ya oke silakan silakan Pak Aura ya ya silakan Pak pertanyaannya diaktifkan eh sorry suaranya diaktifkan dulu mbak suaranya masih mute ya sebentar saya unmute coba di suaranya diaktifkan lagi mbak oke itu Pak sudah ya sudah ini saya lagi waktu mendengarkan Pak Rofiudin menjelaskan saya terlalu cepat jadi kurang paham yang cara ini klik saya untuk biar bisa ke tengah bagaimana oh jadi yang menjelaskannya terakhir cepat ya baik itu yang silakan Pak Rofiudin yang pertama untuk menghilangkan screennya itu klik screen itu terus di bawah itu ada ini mbak yang di all component nah klik screennya klik nah itu di bawah sendiri yang di kanan 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 nah ke bawah itu title visible-nya di nonaktifkan bawah nah ini red nah itu yang pertama supaya tidak muncul terus yang kedua button klik button-nya yang di all component tadi di all component ya nah button-nya ini silakan dikasih image kalau mau dikasih kalau button-nya hanya mau tag saja langsung di di tag ya Pak ya itu apa oval shape bentuknya jangan shape ini di rounded saja kalau mau senterkan kalau mau disenterkan di bawah itu nah klik selain setengah 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 klik center nah berikutnya nambah screen ini kan masih screen-nya masih satu ya coba di klik coba di klik screen atas kiri atas bar kedua coba klik nah itu script sekarang tampilkan di non-aktifkan screen-nya gimana tadi bawah nah bentar terus tambah web viewer apa di di kirinya di kiri supaya tampil Pak nah itu ketik aja web viewer itu itu ditarik iya terus di hide enable job ininya di ini ya terus semuanya yes terus alamat webnya yang nah ini di copy aja kalau punya alamat web di copy supaya tidak keliru di copy aja alamat websitenya Mbak Aura ada gak ada 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 oke oke ya sudah itu terus di ini belum install kompanien ya coba di tidak bisa mempreview ya Pak sudah coba di test masuk ke menu test di atas ya ya tampil nah itu scan QR code nya scan scan ininya yang tadi tuh di layarnya oke ditunggu kalau sudah di scan ditunggu aja perhatikan di creator podular nya apakah ada sambungan atau tidak masih loading oh ya ditunggu 10% jadi seluruh peserta sekalian tugas awal itu sederhana nanti untuk yang lebih komplek tolong di download beberapa panduan yang kami sudah buat studi kasusnya banyak ada yang media pembelajaran ada yang sifatnya game ya jadi terus ada juga yang lebih ke arah kayak quiz ya ada quiz kayak gitu jadi bisa juga mengoptimalkan google form supaya tidak banyak perintah di di apa di kodular nya bisa memanfaatkan kita panggil alamat link dari google form tadi itu sinyal kelamin susah pak mungkin nanti saya coba coba sama kak wadi nanti bisa di export itu ya mbak langsung di export dicoba terus di download aja gak apa-apa supaya bisa kelihatan hasilnya silahkan yang lain kalau ada lagi yang tadi pertanyaan yang awal oh ya silahkan pertanyaan tadi supaya kompatibel untuk seluruh aplikasi ya apa android macem-macemnya itu silahkan Pak Rofi ini saya izin screen sharing dulu jadi di pengaturan screen di setiap screen di sini itu kita bisa mengatur ini ya mengatur tinggi dan lebarnya itu bukan tinggi tapi dia ini kalau gak salah ada di advance oke pada dasarnya ada di settingan utama di sini ada di settingan utama tentang timing kalau gak salah itu sebentar di general harusnya dia itu ini memang mengikuti secara default dia mengikuti lebarnya layar nah di design saran saya itu jangan gunakan seperti misalkan ada ukuran kotak jangan gunakan ukuran fix jadi misalkan 100px 200px kayak gitu nah tetapi gunakan misalkan lebarnya apa filperan misalkan kayak gitu tapi tingginya misalkan dia tetap tapi lebarnya bisa mengikuti layar nah maka nanti lebarnya yang di filperan kayak gitu kemudian kalau kita ada ini ya apa namanya jarak sebentar nah kayak gini nih misalkan misalkan ada ada jarak kita menggunakan spasi nah spasi ini jika kita ingin memfleksibelkan bisa menggunakan satuan-satuan prosentase ini bisa menggunakan satuan prosentase disini tidak menggunakan pixel defaultnya adalah pixel kita bisa tulis misalkan persen kalau enggak salah nah kayak gini jadi dia mengikuti persen berapa persen dari lebar layar kayak gitu tapi jangan sampai 20% karena prosentase besar sekali misalkan 1% atau 0,5% 0,5% dari lebar layar nah kayak gitu nah ini koma enggak bisa 1% nah kayak gitu nah ini bisa nih bisa menggunakan prosentase jadi dia itu menyesuaikan diri nanti tapi basicnya adalah logika maka kita harus tahu nih ini nanti kayak gimana gitu kita harus coba-coba di device-nya kayak gitu tapi kalau dari pengaturan screen sendiri kayaknya defaultnya kayak gitu memang bisa menyesuaikan diri gitu gitu aja mungkin Pak ya baik terima kasih Pak Rofi baik ada lagi teman-teman para peserta sekalian atau dari trainer ini dari SMA Karangan silahkan Mas diaktifkan speakernya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh kan ini aplikasinya membuatnya pakai kodular seandainya kita upload di App Store kemudian di download banyak orang kemudian banyak orang itu masuk ke aplikasi itu apakah masih ada namanya seperti server sedang sibuk apa gimana dan bagaimana cara mengatasinya ya silahkan Pak Rofi oke nah itu kondisi tergantung dari jenis aplikasi yang kita buat jika aplikasinya terkoneksi ke server maka kemungkinan seperti itu gitu tapi jika tidak terkoneksi tidak ada pengaruhnya gitu makanya kita menciptakan aplikasinya apakah stand alone artinya berdiri sendiri kayak aplikasi-aplikasi yang bersebaran yang sudah ada kontennya gitu tidak perlu login misalkan kayak gitu nah itu berarti tidak butuh server gitu nah itu tidak bakalan ketemu tuh dengan masalah yang seperti itu tapi jika terhubung dengan server misalkan database-nya ada di server kita butuh data-data yang terkoneksi ke server kayak tadi webview gitu itu kan webnya ada di lain tempat ya tapi kalau menggunakan kayak google itu web google web itu nah kemungkinan tidak bakalan karena si google punya ini ya punya server yang cukup besar gitu tapi kalau server kita sendiri kemungkinan bisa jadi seperti itu ya jadi paling banyak sekali untuk kodular paling banyak digunakan untuk media pembelajaran ada yang untuk game tapi kalau mau lebih ke arah spesifik android apps nanti perlu belajar lebih ditingkatkan ada android studio terus ada flutter juga ada aplikasi banyak sekali coding yang memang disitu lengkap dengan server ya jadi dengan apa database dan seterusnya baik ada lagi bapak ibu sekalian para trainer mungkin ada yang mau ditanyakan kalau tidak ada saya rasa cukup nanti kita akan tambahi materi-materinya dalam bentuk video kita akan siapkan paling lambat besok sudah ada beberapa video tutorial tentang membangun ide membangun aplikasi yang sesuai dengan ide adik-adik sekalian yuk kita collect idenya supaya membuat aplikasi yang menarik yang sesuai dengan karakteristik lokal yang ingin kita kembangkan gitu dan ini ide-ide para remaja itu sangat banyak sekali tentunya yang bisa dieksplore dan siapa tahu siapa tahu yang sederhana terus dijadikan aplikasi terus kita upload di playstore dan itu banyak yang mengakses gitu ya terutama nanti aplikasi yang terbaik kami dari ITS sudah menyiapkan domainnya pembiayaan domain terus pembiayaan untuk daftar di google playstore kami sudah siapkan semuanya untuk para siswa sekalian nah nanti di Surabaya kita akan belajar lebih dalam lagi jadi kalau tadi berbasis apa blog jadi lebih ke arah menentukan blog-blok coding tadi nanti kita kita lebih ke arah algoritma yang lebih simple sehingga hasilnya juga akan lebih menarik baik terima kasih semuanya Bapak Ibu sekalian sudah bergabung di coaching pada hari ini mudah-mudahan bisa dipraktekan oleh para peserta sekalian dimulai dengan menampilkan web yang sudah dibuat di aplikasi Android dan kalau bisa sudah bisa didownload dan bisa ditampilkan yang bagus tinggal upload tinggal update di websitenya nanti akan tampil di Android terima kasih semuanya sampai ketemu minggu depan demikian terima kasih Pak Rove nanti tutorial-tutorialnya kami tunggu supaya para peserta di seluruh Jawa Timur bisa mengimplementasikan dan menerapkannya mungkin ada kata semangat dari Pak Rove untuk adik-adik para siswa sekalian silahkan jadi semangat buat peserta ini peserta coaching saat ini dimana kita belajar itu sebenarnya cukup butuh waktu saja artinya meluangkan waktu saja dan semuanya kalau kita tanamkan pada diri kita bahwasannya itu gampang insyaallah dipermudah semuanya gampang semuanya pasti bisa gitu baik terima kasih semuanya Pak Rove dan seluruh teman-teman sekalian sampai ketemu minggu depan dengan topik yang berbeda dengan topik office automation terima kasih semuanya sampai ketemu di minggu depan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh program digital skill UNICEF adalah program pelatihan keterampilan digital yang membekali para siswa SMA dengan pengetahuan untuk membangun solusi digital yang berkelanjutan melalui program ini diharapkan pelajar SMA di Jawa Timur lebih kreatif inovatif dan dapat meraih kesempatan kerja dengan lebih luas melalui aplikasi dan platform digital program digital skill ini bertujuan memberikan kemampuan untuk mempelajari keterampilan agar berhasil dalam ekonomi digital khususnya siswa SMA di Jawa Timur sehingga dapat membantu permasalahan sosial daerah dengan misi yang penting untuk meningkatkan keterampilan digital skill dan melatih siswa-siswi SMA untuk bersaing di dunia kerja dalam mencapai masa depan dan memastikan peluang yang adil dapat diakses oleh semua orang terima kasih atas bantuan dari adik-adik SMA 1 Saradan atas program digital marketingnya berkat programnya transaksi toko online saya jadi lebih mudah dan jangkauan post-owner saya lebih luas digital skill yang berangkat dan berdaya terima kasih Terima kasih.